Soal ngomong-ngomong soal amikus kore, Mbak Bibi, ini kan banyak sekali ya, bahkan sampai megawati aja ikut-ikutan gitu. Mungkin bagus ya, karena menurut MK sendiri sebelum-sebutnya gak pernah ada. Dan baru pemilu kali ini, segerta pemilu, banyak sekali yang mengirim amikus kore dan dari beragam kalangan termasuk megawati sendiri gitu. Kalau Mbak Bibi melihat, satu ini gejala apa, kedua, seberapa signifikan ini akan mempengaruhi putusan Majelis Hakim? Ini menurut saya gejala dimana banyak sekali yang sebenarnya concern. Jadi concernnya tuh sampai benar-benar merasuki, kayak saya tadi mimpi gitu ya, mimpian MK. Jadi, kepedulian, iya mimpi serius, saya mikirin gitu, aduh putusannya kayak apa ya, benar itu. Ini bukan mimpinya SB, maksudnya gak ada pun hidup, mimpinya SB dicemput sama, cokokin. Sampai akhirnya saya iseng, karena hari Minggu, lari pagi, sampai ke MK, balik lagi. Gara-gara mimpi itu. Nah, tapi anyway, gejala ini menurut saya banyak orang yang sangat-sangat peduli dan merasa, saya harus melakukan sesuatu nih, selemah-lemahnya iman, sekarang kan lagi ngetrend juga istilah itu ya. Saya kirim aja deh, terserah deh mempengaruhi MK atau tidak. Karena saya tuh kemarin baru bantu temen Romo Hendri, temen kuliah saya, Stefanus Hendrianto. Hendrik Quok. Yang dikutip juga kan bukunya. Dia, kan saya memang sering diskusi sama dia. Terus dia bilang, Bip, tolong kirimin dong. Romo aktivis itu ya. Nah, dia itu, dia bikin juga. Saya kemarin kasih langsung ke MK, dan persis yang dia nyatakan adalah, ya pokoknya saya mau berkontribusi. Mungkin gak mempengaruhi hakim, karena saya gak hebat-hebat amat. Dia bilang, tapi I want to do something gitu. Kayaknya kalau diem aja, saya juga merasa berdosa gitu. Nah, itu buat saya, itu mewakili banyak pihak, karena akademisi juga banyak. Terus, mantan pimpinan KPK juga lagi bikin, dan seterusnya. Yang mungkin dulu concernnya tidak se... Mantan pimpinan Kompas gak mau bikin. Udah bikin di, sebagai artikel di Kompas, ya kan. Nah, pertanyaan keduanya, apakah itu akan mempengaruhi hakim atau enggak? Karena saya sih masih, saya yakin, bukan hanya harapan nih, saya yakin, paling tidak individu-individu tertentu akan mereka perhatikan suaranya. Untuk tahu, karena menurut saya gini, hakim MK itu kan pasti dia juga punya pertimbangan non-hukum. Salah satunya adalah persepsi mereka tentang penerimaan masyarakat, kalau putusannya begini, kalau putusannya bagaimana gitu ya. Kalau mereka hanya baca media massa dan media sosial, terlalu skater, terlalu berserakan pandangannya. Nah, saya cukup yakin, paling tidak mereka akan membaca untuk tahu kecenderungan-kecenderungan itu. Nah, tapi yang saya khawatirkan, kembali, mungkin itu akan mempengaruhi pertimbangan hukum. Tapi tidak mempengaruhi putusan. Mungkin tidak mempengaruhi amar putusan. Saya yakin dibaca kok. Dibaca ya. Terima kasih telah menonton!